Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan episode terbaru Podcast Ahlan KBR Riyad Pada hari ini Kita kedatangan tamu dari Jakarta Ibu Dr. Nini Rahayu Ketua Dewan Per Ibu apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu maksud datang ke Riyad ini Dalam rangka apa Ibu? Dewan Per Saya selaku ketua Dewan Per Masa jabatan 2022 2025 Menghadiri undangan dari Pemerintah Arab Saudi Untuk program inisiatif Media Forum yang diselenggarakan Tanggal 21 Hingga 23 Februari 2023 Baik Ibu Apa saja pesan-pesan yang disampaikan Olah Dewan Per Indonesia pada Saudi Media Forum Di Riyad ini Ibu? Ya saya kira Dewan Per Menyambut baik ya Inisiatif yang dilakukan oleh Arab Saudi Dalam penyelenggaraan Forum Media ini Apapun inisiatif Yang memberikan kontribusi Bagi kehidupan media Di masa depan Itu sangat penting ya Baik dalam aspek ekonomi Aspek sosial Maupun aspek budaya Bahkan politik Nah di Forum ini Kami menyampaikan Tentu Bagian penting dari Situasi global ya Dimana media Sekarang tantangannya Kalau dulu kan Kita Apa namanya Sangat Berinisiatif Dan Berargumentasi Terkait dengan Kemerdekaan pers Dari tirani Karena Media itu kan Peran pers adalah Pilar keempat demokrasi Maka Seluruh inisiatif Harus diarahkan Pada Bagaimana supaya Demokrasi bisa Berjalan dengan baik Nah Kami menyampaikan Bahwa Media Di tantangan Kedepan ini Bukan demokrasi Dalam konteks tirani Tapi Berbagai Platform global Yang Ikut mempengaruhi Karya jurnalistik Yang berkualitas Itu saya kira Tantangan kita Kedepan Dan Itu termasuk Saya kira dirasakan juga Oleh kawan-kawan media Di Arab Saudi Jadi sekarang media Bukan lagi Vis-a-vis terhadap Rezim motoriter Tapi kita terhadap Media digital Platform digital Platform digital Iya Karena kan Kita Bapak Presiden Pada hari Pers nasional Kemarin menyampaikan Soal Pers yang bebas Tapi bertanggung jawab Bebas dan bertanggung jawab Kemarin Pak Menteri Media Arab Saudi Juga menyampaikan Hal yang sama Pentingnya media Yang bertanggung jawab Artinya Dalam pemberitaan Kita Media Harus Ikut Memperhatikan Soal data Yang akurat 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 Artinya Berimbang Begitu ya Tentu data Akurat ini Kita juga harus Berhati-hati Karena seringkali Kemudian Diasumsikan Hoax Semua hoax Padahal Hoax itu Belum tentu Dia tidak akurat Jangan sampai Kalau kita Tidak mendukung Lalu kita sebut Hoax Itu kan Mengkhawatirkan Sekali Jadi dua hal Yang berbeda Antara Akurat Dengan Hoax Maka UNESCO itu Sudah membuat Panduan Apakah itu Mal informasi Disinformasi Atau Misinformasi Boleh diceritakan Singkat Jadi Kalau Misinformasi Artinya tidak sesuai Dengan Fakta Lapangan Disinformasi Memang tidak Melakukan konfirmasi Mal administrasi Apalagi Nah maka Kita sebagai Berita Media Yang diberitakan Harus Kemudian Memperhatikan Soal akurasi Informasinya Betul Sesuai dengan Faktanya Walaupun Algoritmanya Memerlukan Kecepatan Sekarang ini Media Cyber itu kan Memerlukan Kecepatan Dalam pemberitaan Tidak bisa lagi Besok Tidak bisa lagi Jam Tetapi Bahkan detik Tetapi Akurasi Tetap perlu Dilakukan Termasuk Memperoleh Konfirmasi Dari sumber Sehingga Tidak lagi Muncul pemberitaan Yang clickbait Pemberitaan Yang tidak Mendasarkan Pada asumsi Sementara Dikulung oleh Algoritma Kemudian Masyarakat Memandang itu Sebagai pemberitaan Yang akurat Jadi tadi apa Apa saja Disinformasi Disinformasi Misinformasi Dan Mal informasi Jadi mal informasi Ini yang paling Yang tidak boleh Dilakukan Maka Inilah tantangan Media kita Kedepan Dari sisi Sosial Budaya Dan politik Karena Bisa saja Yang benar Menjadi tidak benar Informasinya Sementara Masyarakat Mempercayai Karena kan Di media sosial Itu Jadi pemberitaan Konvensional Itu ada Yang kemudian Didistribusikan Melalui media sosial Juga Yang Didistribusikan Secara Formal Oleh media Itu biasanya Masih selamat Selamat Dalam artinya Akurasinya Karena Memang media Sejak awal Mendistribusikan Beritanya Menggunakan Media sosial Atau Meminta Wartawannya Mendistribusikan Melalui Media sosial Itu masih selamat Yang Yang Selaka Yang Pemberitaannya Tidak dilakukan Oleh media Tidak dilakukan Oleh wartawan Yang ditugaskan Oleh media Tapi Media sosial Apakah itu Twitter Youtube Facebook Instagram TikTok Bahkan Membuat pemberitaan Seakan-akan Berita Itu tidak terikat Pada kode Jurnalistik Tidak Tidak terikat Pada kode Jurnalistik Dan Dewan Pers Tidak bisa memberikan Perlindungan Karena bukan kategori Media Bukan kategori Media Yang didata Oleh Dewan Pers Jadi Dewan Pers Itu kan Memang Mengacu Pada Pedoman-pedoman Yang sudah Kita keluarkan Pemberitaannya Harus Menggunakan Pedoman kode Jurnalistik Kode Etik Keberagaman Dan juga Beberapa kode Etik Yang perlu Soal Disabilitas Soal Pemberitaan Yang Bernuansa Kekerasan Terhadap Perempuan Tidak Diskriminatif Dan Lainnya Nah kalau ini Tidak Diperdomani Bisa Mengarah Bisa Mengarah Pada Disintegrasi Bangsa Nah apalagi Ini tahun Politik Menjelang 2024 Jangan Sampai Pemberitaan Itu Lalu Mendiskreditkan Pihak-pihak Yang Dia tidak Memberikan Dukungan Jadi kalau Ada Hal yang Buruk Tentang Orang yang Didukung Misalnya Dia Dia Dianggap Itu Tidak Akurat Hoax Tapi kalau Ada yang Baik Pada orang Yang Tidak Didukung Dia Bilang Itu Benar Ini Kan Bisa Memporandakan Apalagi Kalau Didistribusikan Secara Meluas Itulah Kenapa Sekarang Pemerintah Indonesia Bersama Dewan Pers Dan Konstituen Juga Sedang Menyiapkan Regulasi Terkait Dengan Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Ini yang terakhir Bu Bagaimana Ibu Melihat Proyeksi Kerjasama Bilateral Antara Indonesia Dan Saudi Khusus Dalam Bidang Media Ini Bu Saya Kira Kita Tetap Harus Sama Dengan Respon Saya Tadi Kita Harus Menyambut Baik Karena Hubungan Pemerintah Indonesia Dan Arab Saudi Itu Ada Aspek Politik Ada Aspek Ekonomi Ada Aspek Sosial Budaya Terutama Yang Kita Sudah Sangat Mengetahui Umroh Dan Haji Saya Memiliki Kesepahaman Dengan Yang Disampaikan Oleh Pak Menteri Media Kemarin Bahwa Media Adalah Bagian Dari Jendela Jendela Kehidupan Negara Kita Kedepan Seperti Apa Termasuk Kehidupan Kita Dalam Ekonomi Politik Dan Sosial Budaya Bahkan Media Bisa Digunakan Untuk Melihat Keinginan Sebuah Negara Itu Kemana Arahnya Media Bisa Membaca Masa Depan Saya Catat Betul Kalimat Yang Beliau Sampaikan Menjadi Sarana Perubahan Dunia Media Menjadi Sarana Perubahan Dunia Menjadi Jendela Masa Depan Negara Lalu Media Bisa Menjadi Sebuah Kekuatan Yang Mengatur Keinginan Negara Negara Ini Mau Kemana Oleh Karena Itu Ketika Nanti Kita Bisa Berrelasi Secara Baik Dengan Pemerintah Arab Saudi Dalam Konteks Ekonomi Sosial Dan Budaya Saya Kira Ini Kita Akan Sama-sama Bisa Memajukan Negara Kita Masing-masing Semoga Itu Harapannya Tercapai Dalam Waktu Tidak Terlalu Lama Terima kasih Ibu Sudah Menyebatkan Diri Mengobrol Di KBRI Dan Semoga Saudi Media Forum Bisa diikuti dengan baik Dan kita bisa ketemu lagi Sehat-sehat selalu Ibu Terima kasih Terima kasih Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Baik Terima kasih Para penonton Ahlan KBRI Riyad Kita jumpa lagi Di episode berikutnya Sukses Ahlan Sukses selalu Sampai jumpa lagi